Halo guys, Assalamualaikum Buat kalian yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe bantu channel ini supaya terus berkembang aku hitung ya 1, 2, 3 makasih oh iya, sekalian notifikasinya juga dihidupin, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selamat menonton alat dan bahan yang digunakan yaitu jilbapas minat kalian juga bisa pakai jilb segipat untuk dasarnya disini aku pakai dasar yang katun kalian juga bisa pakai dasar yang katun ataupun yang satin gunting kardus kain spoon bond plastik motif khusus untuk wrapping dakron, ikat rambut karet yang kecil potong kardus membentuk seperti daun ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan disini aku pakai diameter sekitar 6 cm lapisi kardus yang sudah dibentuk tadi dengan jilbapnya mulai dari ujung jilbap ya ikat bagian bawah kardus yang sudah dilapisi jilbap dengan karet disini aku tidak menggunakan lem agar jilbap tidak rusak buat kelopak seperti ini sebanyak 5 buah untuk membuat bunga nantinya oh iya untuk membuat kelopak bunga seperti ini kalian juga tidak harus pakai kardus kalian bisa memanfaat barang-barang yang ada di rumah contohnya seperti karton selamat menikmati 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 kelopaknya sudah ada lima saatnya membuat bagian tengah bunga saya disini menggunakan bakron kalian juga bisa menggunakan barang lain Contohnya seperti koran ataupun kain Tinggal digulung-gulung membentuk bulatan Bentuk kelopak-kelopak tadi menjadi bunga Seperti pada video Ikat bagian bawah kelopak bunga dengan karet Lapisi sampai 2 karet ataupun 3 karet Agar menjadi lebih kuat Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang saatnya membuat tangkai buket ini Di sini aku menggunakan kardus Aku ikat menggunakan karet Untuk tangkainya kalian bisa menggunakan bahan lain Tidak harus kardus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tangkai buketnya Jadi panjangnya tinggal 25 cm Saatnya membungkus buket jilbab ini Dengan plastik motif khusus wrapping Di sini aku menggunakan ukuran 20 x 25 cm sebanyak 2 lembar Terima kasih telah menonton 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 Sedangkan untuk kain spoon bone nya Karena di sini aku menggunakan ukuran 30 x 40 cm Untuk ukuran ukurannya Kalian bisa menyesuaikan sesuai selera kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buket jilbab Buket jilbab jilbab pasmina 1 buah Cocok banget untuk hadiah temen yang wisuda Ataupun sidang Dan event-event lainnya Makasih ya yang udah nonton videonya sampai habis Jangan lupa praktekin cara membuatnya di rumah Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Ke seluruh sosial media yang kalian punya Terima kasih